Intro Assalamualaikum Assalamualaikum, kenalkan saya Faridya Puspita Fari Kali ini saya beserta teman-teman akan mempersebahkan sebuah tayangan Dalam rangka menyelesaikan tugas kami dalam mata kuliah IPS untuk anak kelas 1 sekolah dasar Tapi sebelum menyaksikan penayangannya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 1 Ini dia Assalamualaikum, saya Alvia dari kelompok 1 Halo, saya Asima dari kelompok 1 yang paling keren Halo, saya Christine dari kelompok 1 yang paling oke Hai, nama saya Diyah Ernawati dari kelompok 1 yang paling imut Halo, saya Elis Mirwati Sipa Hutar dari kelompok 1 yang paling heboh Halo, Assalamualaikum teman-teman Nama saya Hayati dari kelompok 1 yang paling asli Hai, teman-teman Assalamualaikum, saya Ernawati Sipa Hutar dari kelompok 1 yang paling lucu Hai, teman-teman Assalamualaikum, saya Ernawati Sipa Hutar dari kelompok 1 yang paling lucu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Mama sama papa aku nganggilnya Ida Udah gitu aja Ibu Guru ya Iya, udah gitu aja Iya, teman-teman Oh iya, silahkan Ya, pintar ya lagi kak Ini teman kamu namanya Ida Siapa lagi nanti, sayang? Saya Ibu Guru Amri, sayang, silahkan lanjut Halo teman-teman Halo Mama saya Jinta Kedanasari Panggilnya Hila Iya, terima kasih Iya, anak-anak Kalian sudah saling mengenal teman-teman kalian Hari ini Ibu sudah membahas Tentang identitas diri Atau nama-nama kalian Besok Ibu minta tolong Kamu bisa memperkenalkan mama, ayah Atau bunda kamu ke depan ya Bisa, anak-anak Hari ini pelajaran sama Ibu sudah ya Sekarang Ibu mau kembali ke kantor Kalian mau belajar bersama Ibu Asina Senang anak-anak Senang, senang Iya Assalamualaikum 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 Selamat pagi Ibu bawa hadiah buat aku ya Oh sebentar Jadi hari ini tema yang ibu bawakan adalah Periham peristiwa penting di dalam hidup kita Nah anak-anak di tangan ibu ada dua benda Yang ini apa ya? Gado Biasa kan kita dapat kadu itu ketika kita Belang tahun, belang tahun Iya betul ketika kita ulang menang Atau yang lain? Oh iya betul Kalau menikahnya tapi yang bagus Kalau nilainya jelek mah enggak dapat Ya tidak Nah yang kedua Dan nih sebentar ya Ibu bacakan Oh akan menikah Emi dengan Muhammad Abroni Wah apa itu bu? Teman ibu Ibu dapat undangan pernikahan Ya Aku mau ikut boleh enggak bu? Ya nanti ibu tanya dulu ya Karena makanannya kan harus disiapkan untuk seluruh tahun undangan Ya Nah Jadi begini ya anak-anak Ketika kita berulang tahun Kemudian ketika menikah mungkin salah satu orang-orang keluarga kita Itu disebut dengan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita Atau peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita Paham anak-anak? Ya Ya bagus Kalian memang mulut yang paling pintar Siapa di antara kalian yang kejadian pentingnya tidak bisa kalian lupakan selama ini? Saya Oh ada dua Oh bagus Ya waktu saya ulang tahun di belikan sepeda Oh waktu ulang tahun Ulang tahun ini Dibelikan sepeda Oh kamu ulang tahun? Mati? Mulan? Waktu kemarin Oh gitu sepeda baru ya Sudah bisa naik sepeda? Sudah Ah bagus Sepedanya itu lho berada dua kalau lho berada satu lah Lho berada dua Wakannya ada penting Kalau lho berada satu Lho berada satu susah du guru Oh iya iya Lho berada satu itu susah du guru Oh iya, Buda Pony juga Nah, anak-anak Materi tema-tema berikutnya Akan disampaikan oleh Ibu Christine Selamat siang Selamat siang, Bu Aduh, saya akan mesti ngajar nih Jam berapa ya? Selamat pagi ya, anak-anak Selamat pagi, Bu Apa kabar semuanya? Ya, Ibu Baik, sebelum kita belajar Yuk, kita nyari dulu Aku satu, satu, aku sayang Ibu Satu, dua, tiga Satu, satu, aku sayang Ibu Dua, dua, juga sayang Ayah Tiga, tiga, sayang Anik Kakak Satu, dua, tiga, sayang semuanya Terima kasih, anak-anak pada pagi hari ini penuh dengan semangat Ya, sumpah semuanya senyum Ya, Ibu Nah, ini anak Ibu senyum atau ngapain? Kenapa ditutup? Kenapa ditutup mulutnya sayang, Bu? Sakit gigi, Bu Sakit gigi, Bu Sejak kapan sakit giginya? Kebanyakan makan permen, Bu Ya, nggak boleh ya semuanya, nggak boleh makan permen ya Ya, sakit giginya seperti Mita Baik anak-anak, pagi hari ini Ibu ingin menyampaikan perajaran tentang kasih sayang dalam keluarga Kebetulan, kemarin, hari selesai yang lalu, Ibu tuh lihat Ujang Ujang itu diam, duduk sendiri, menter-menuk Ibu ketik, Ibu tanya kenapa Ujang sedih ngurung Ujang, mamanya sedang sakit Ujang itu sakitnya demam tinggi, katanya sudah tiga hari Itu kena demam berdarah kali, Bu? Ya, kurang tahu pokoknya Ujang ditanya, mama sakit sudah tiga hari Sudah gitu, si Ujang itu punya adik Adiknya kecil, masih umur empat tahun, dia juga rewel Tapi, si Ujang itu banyaknya munter Di rumah, mamanya sakit, dia rawat, diambil minum, disuapin Terus badannya dielap supaya bersih, karena mamanya semenjak sakit Anak demam tinggi, tidak mau mandi Jadi, si Ujang yang ngurusin hidup Tapi, ketika adiknya rewel, Ujangnya juga tidak diung Tetap ikut ngasih, 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 ngasih Supaya apa, menangis lagi Nah, ayahnya begitu juga Tapi, Ujang tidak cuma sampai di situ membantuin mamanya Kenapa? Masih membantuin kerjaan ibunya yang lain Ada cuci piring, Ibu Aku juga pernah membantuin mama cuci piring Boong, Ibu, dia kan tetangga aku Ibu, dia kan tetangga aku Ibu, dia kan bantuin rumah aku Ayo, enggak boleh bohong Anak kecil enggak boleh bohong ya Bohong itu dosa Dosa Ya begitu, ceritanya sampai mana tadi Ujang cuci piring Ujang cuci piring Nyapun, nopel, sudah bisa tuh Ayahnya kerjaan yang berat yang mengerjakannya Begitu juga Ibu yang masak siapa? Yang masak, ayahnya Bersama pakai rice cooker Sekarang kan sudah zamannya Premato Jamannya yang mudahnya enggak masak susah-susah Tapi, kadang-kadang ayahnya beli kawarum Karena sebelah rumahnya katanya dekat banteng Jadi, anak-anak Ayah, ibu, kakak, dan adik Semuanya menyayangi satu sama lain Supaya apa? Di keluarga Ujang itu Merasa kebahagiaan Ada kebahagiaan Ayahnya Sayang sama anak-anaknya Sama ibunya Si Ujang Sayang juga adiknya Begitu juga Eh, jika tiba Kenapa bisa tanya-tiba? Kenapa saya pakai kaget? Tiba-tiba itu Panahnya datang dari kampung Wah, ayo, ayo Banyak Ada pisang Ada rambutan Pokoknya banyak yang dibawa Panahnya dari kampung Akhirnya apa? Dengan cerita Panahnya datang Ibunya sepuntan 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 Ya, jika anak-anak Kalau dalam keluarga Saling menyayangi Saling membantu Saling membutuhkan satu sama lain Kakak, sayang sama adik Orang tua Sayang sama anak-anaknya Keluarga kita akan menjadi Bahagia Dan itu anak-anak Ya, ibu Iya, ibu Kalau begitu Ibu akhiri Nanti dilahirkan Pelajaran berikutnya Sama ibu Ibu dia Oh, ibu dia Sampai ke pembesaan Anak-anak Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Duh Widian kemana sih Ini sudah jam sekiri Kok belum datang juga Sudah jam yang ngajar Widia Sekali jam ngajar Kok masih di sini Oh, iya, iya, iya Selesai Lupa ibu Ibu Duh, keasikan membaca Saya sampai lupa Mengajar Ya, makasih Sibuk Ristin, ya Mari-mari Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Anak-anak hari ini Baik, ibu Anak-anak Kayaknya tadi Ada yang gak ikhlas Yang ngomong baiknya Kamu gak ikhlas nih Ceritanya Iya, ibu Kenapa Lagi gak enak Kadang Lagi gak pusing Kasian Tadi di rumah Gak pusing belum? Udah, ibu Udah minum obat? Belum, ibu Nah, harusnya tadi Kalau misalnya pusing Tidak usah sekolah dulu Masa, iya gak mau, ibu Saya harus sekolah Supaya pintar Ya, sudah Sekarang dicoba dulu sekolah Nanti misalnya istirahat Masih pusing juga Kamu boleh izin sama ibu Iya Nanti ibu telpon orang tua kamu Suruh jemput kamu di sekolah Oke? Iya, ibu Oke Untuk hari ini Kita akan belajar Tentu hidup ruput Dalam keluarga Sekarang ibu tanya nih Dalam satu keluarga Terdiri dari siapa saja? Ada ibu Iya, ibu tidak mau seperti itu Tunjung jari Nantinya ibu suruh Baru bicara Ayo, tunjuk jari Ayo, kita mulai dari belakang Menurut Asima Dalam satu keluarga Terdiri dari siapa saja? Empat orang, ibu Siapa saja? Siapa saja? Ayah Ayah Ibu Ibu Anaknya ada dua Anaknya dua Berarti ada kakak Ada adik Bagus Kalau di rumah aku ada nenek Ada kakek Ayo, kalau menurut siapa namanya? Ida Menurut Ida bagaimana? Ada nenek, ada kakek Oh, ada nenek Kalau ada di rumah aku ada nenek Jadi di tempat Ida itu dalam satu keluarga ada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek Ada enam Sama aku tuh Kan ibu aku anaknya sih gila Oh, kalau di tempatnya Ida, keluarganya itu terdiri atas tujuh Anaknya jadi ada ayah, ada ibu, kakak, terus Ida, terus adiknya, terus ada kakek, ada nenek Nah, antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain Itu harus saling menghormati dan menyayangi Supaya dalam satu keluarga itu bisa hidup rukun dengan baik Nah, sekarang ini punya nih tayangan Kalian perhatikan tayangannya sebagai ikut Kita lihat ya tayangannya Iya, bu Sebentar ya, kita lihat Bagaimana nanti, menurut pendapat kalian, tayangan yang ini Eh, dia, kemarin kan bapakmu ke Bandung Mana dong oleh-olehnya? Oleh-olehnya udah habis Tadi malam sama adik-adikku dimakan semua tuh kuenya Kamu mau ya? Iya, bawain dong, kamu balik, gak bawain aku Besok ya, kalau misalnya bapakmu ke Bandung lagi, nanti aku bawain untuk kamu Beneran janji ya? Beneran, tapi nanti ingetin ya, soalnya aku suka lupa Oke ya, janji ya Janji adalah utang Aduh, botol minum aku di mana ya? Kok gak ada ya? Nah, itu dia botol aku, Elis Ini botol aku, kok ada di kamar Tapi ini tadi aku beli Botol aku, aku uang Minum aku, aku uang Minum aku, Elis Minum aku Minum aku, aku uang Minum aku, aku uang Minum aku, aku uang Minum aku, aku uang Aku namanya, Elis Kenapa dia? Nggak apa-apa, aku uang Ya, betul Elis, kenapa di amir? Ya, bu, dan Isya Allah Ibu gak ngasih uang jajan Mereka juga gak ngasih Terusin dalam perbang Tidak ada yang ngasih makar Tidak ada yang ngasih makar Tidak ada yang ngasih uang Tidak ada yang ngasih uang Tidak ada yang ngasih uang Lapernya Eh, Chris, kamu kenapa? 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 Kamu laper Ibuku udah ngasih uang jajan Juga nggak ngasih bekel Sekarang kumpu sudah sakit Kepala kumpu sudah lapar banget Kamu lapar tuh? Iya Laper Nggak ngasih uang jajan Oh, ini aku punya nih Laper nama Laper nama Laper nama Laper nama Laper nama Kita tarohan aja ya Iya Teman Iya Teman Baik banget Nah kan kita kan teman Teman Makasih uang Jadi ibu minta kalian menceritakan Apa yang sudah kalian lihat di tayangan tadi Ayo siapa yang mau Ada siapa yang bisa duluan Tunjuk jari Yang tunjuk jari duluan nanti ibu kasih hadiah Aku mau Ayo Ida Menurut pendapat Ida Bagaimana tayangan yang tadi Tadi kan ada dua bu Ada yang lagi berantem sama yang lagi baik ya Iya yang satu kan tayangannya lagi Kalau yang di rumah aku Aku seringnya berantem sama kata Nah Kenapa berantem Habis kakak aku Gala Nah Aku suka rumah kaki Kalau seperti itu Berarti rukun Atau tidak rukun Tidak rukun Tidak rukun Tidak rukun Ya Kalau seperti itu Suka berantem kakak dengan adik Berarti dia tidak rukun Baik atau tidak Untuk anak-anak sekalian Tidak rukun Berarti tidak Contoh Ya berarti di tidak itu tidak boleh contoh Suka berantem kakak dengan adik Harusnya kakak dengan adik Saling menghormati Saling menghormati Di ayah Dengan ibu Kemudian orang tua Dengan anak Anak Dengan saudara yang lain Dengan kakek Dengan nenek Harus sayang Sehingga Jadi Nanti kalau pula Tidak selama aku Itu bagus Tapi kan yang salah kakak aku Tidak patah ngalah ya Itu bagus Jadi tidak ada salahnya Ya Adik Minta maaf sama kakak Tidak harus Yang salah Minta maaf Mungkin bisa Ya Dia merasa benar Tapi mungkin lebih baik Kalau Ya minta maaf sama kakaknya Sehingga nanti Dalam satu keluarga itu Terbentuk kerukunan Dalam keluarga Tidak ada yang ditanyakan Anak Berarti Ida Tidak dapat hadiah Bung ajanya Mbak Kalapa Tetap ada Karena Ida Tadi sudah menjauh Pertanyaan ibu Ya Ida Akan dapat hadiah Dari orang anaknya Tidak rukun Kalau antar teman begitu Itu namanya juga tidak rukun Nah Itu lebih baik Jadi antar teman yang satu Dengan teman yang lain Harus selalu rukun Hati Oke Ada yang mau ditanyakan Untuk pelajaran ibu hari ini Bu Guru Bu Guru Bu Guru Saya tanya Bu Guru Ayo Christine Kau tanya apa? Bu Guru Berantem itu kan berdosa Bu Guru Tidak boleh ya Dan Christine tanya ya Kalau berantem itu Berdosa atau tidak Nah sekarang ibu Berantem itu berdosa atau tidak Berdosa Bu Berdosa Bu Ya Mbak disayang sama Allah Nanti Tadi ibu janji mau ngasih hadiah ya Buat yang bertanya Bu ambil dulu hadiahnya Sampai tidak Bu Hati-hati Hati-hati Asik Yang tadi mau berdapat hadiah Silahkan maju Si Wah Ya Satu untuk Ida Alhamdulillah Yeay Satu lagi untuk Christine Terima kasih banyak Terima kasih Bu Semoga hadiahnya bermanfaat Ya Terima kasih Bu Selamat 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 bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 途中 Terima kasih telah menonton! 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 Itu, eh ada nangis Iya, iya, iya bu Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu? Mau pulang Aku lupa rumahku dimana ibu Memang rumahmu dimana? Tadi aku main sepeda Terus kejauhan Aku lupa mau pulang Dimana rumah aku ibu? Mana? Eh kamu Tenang, tenang, tenang Tenang, tenang dulu Tenang, tenang Jadi kamu lupa sama alamat rumah kamu? Aku gak tau Ciri-ciri rumah saja Ciri-ciri rumahnya Wah gimana nih Kalau begini Akan kita Kita kasih minum dulu Oh iya deh Biar dia tenang Ada yang ingat Sayang itu Ada teman kalian yang bernama Ida Dia tidak tahu alamat Jadi dia tersasar Dan dia menangis Tapi ada seorang ibu Yang memberitahu Dan mengantar Ida ke rumahnya Sehingga Kalian semua harus mengetahui Alamat masing-masing Agar kalian tidak Kesasar Untuk hari ini Kalian sudah mempelajari Tentang alamat rumah Dan kegunaan dari alamat rumah Jadi untuk minggu depan Kelajar ibu Kalian semua harus bisa menyebutkan alamat masing-masing Sejala lengkap Dari ibu Dari nama jalan Nomor rumah RT dan RW Ya ibu Ya ibu Baru Jakarta Barat Ya itu mah dekat rumah saya ibu Berarti ibu tetangga saya Oh ibu baru tahu Kalau asima rumahnya dijelamar juga Dari ibu Jangan lupa tugasnya Minggu depan Kamu harus apa alamat rumah Selanjutnya pelajaran terakhir Adalah ibu irna Tidak boleh ngantuk ya anak-anak Ibu Ibu ikuti dengan baik Sampai selesai Iya ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ibu irna Sekarang di kelas 1 jam terakhir Silahkan ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu bawa properti Mal jualan ya Bu Tidak sayang Ini adalah Contoh rumah yang ibu bawakan Ini adalah Contoh rumah sehat Coba kristin baca ke sini Baik Bu Guru Coba tunjukkan Mana yang jendelanya Ini ya Bu Guru Ya betul Hebat mana lagi pintunya Pintunya ini Ya Dan yang ke atas namanya apa yang garis-garis ya Yang garis-garis itu Belangan mangin ya Bu Ya Belangan mangin Apa itu Bu Ada yang tahu Fungsi dari ventilasi ini Untuk keluar masuknya nyamuk Bu Guru Salah Bu Salah Bu Bukan luar masuknya nyamuk Luar masuknya udara Oh ya pintar Oh ya pintar Hebat Luar masuknya udara Silahkan Christine untuk duduk dulu Capek nanti ya Ya Terima kasih ya Christine Ya ya Coba lihat ke sini ya Anak Ini adalah benar katanya dia Ini adalah sentilasi Sentilasi Yaitu lubang angin untuk masuk ke dalam rumah Dan yang keluar adalah udara yang kotor Jadi untuk pertukaran udara yang bersih dan untuk pertukaran udara yang kotor Sehingga yang ada di dalam rumah ini udaranya menjadi bersih Ya Dan yang ini lagi jendela Apa yang tahu gunanya jendela ini ya Saya Bu Guru Ya Apa Elis Kalau pintu di kunci bisa masuk dari jendela Hmm Kayak maling dong Kayak maling Iya Kalau Mama enggak bukain pintu pulang main ke sore ya Iya Kayaknya Elis Pasti Jangan main jendela Jangan main-main mainnya Mungkin salah satu funsi kalau tidak ada kunci kali ya Tapi ada yang lebih baik lagi Boleh Bu jalan lewat jendela Boleh 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 saja Tidak sopan Karena situasi yang tidak bisa Iya Karena kuncinya hilang Kita enggak bisa Kenapa kita mau Dobrak Kan tidak ya Jadi fungsi dari jendela yang benar adalah Untuk masuknya cahaya yang ada di luar Yaitu cahaya matahari yang ada di luar Masuk ke dalam rumah Apa itu cahayanya Cahaya matahari itu dapat membunuh kuman-kuman yang ada di dalam ruangannya Sehingga ruangan kita menjadi bersih Ya tidak ada kuman-kumannya Enak tidak kalau rumah kita bersih Enak Tentunya yang tinggal disini akan nyaman sehat Tidak akan kena penyakit Penyakit Anak-anak Ada alat-alat yang untuk menjaga kebersihan rumah Bu Guru akan menunjukkan Salah satunya adalah Ibu Katanya salah satu Ibu kok bawanya dua Ya juga ya Tapi ini adalah alat-alat untuk menjaga kebersihan Untuk membersihkan rumah Ya Siapa yang tahu ini namanya apa Siapa yang tahu ini namanya apa Kemoceng Bu Guru Ya pinter Ini adalah benar kemoceng Tapi siapa yang tahu guna kemoceng ini Ya Pak Ya bersihkan debu Bu Ya pinter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita membersihkan debu yang ada di mana saja Caranya itu di Resip-sesip Ya Nanti malah Enak Aduh ya Kalau kemoceng di rumahku suka buat bersih jendela kacangnya Ya Kacangnya di atas meja Ya Karena debu itu nempel di mana-mana anak-anak Ada di meja, ada di kursi, ada di jendela Semuanya itu debu Bu, saya mau ke kamar kecil Silahkan Ini gunanya dekat patuh Lantai Jadi kalau sampah yang berserahkan Kita bisa sapu Caranya seperti ini ya anak-anak Ya pintar, hebat Caranya seperti ini Jangan sampai Hati-hati pelan-pelan Nanti akan berserahkan Inilah salah satu dari alat-alat kebersihan Untuk menjaga kewasihan Itu kan dua, bukan apa satu lagi Ini contoh Ini contoh ya Ini adalah alat-alat kebersihan ya nak Ya bu Permisi bu Terima kasih Tadi sudah di Sudah ya Saya mau tahu ke persintan Silahkan duduk Dan harus diingat Semua yang ada di rumah Itu mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing Menjaga kebersihan Jadi harus punya Bangun jawab Ya Untuk menjaga kebersihan Jadi kalau bangun tidur dah langsung Nah Kamar mandi Coba lihat Ya tempat ini kita bersihkan dulu Ada ya Nyanyanya Bangun tidur Ku terus menjaga kebersihan Tidak lupa Menggosok Diki Habis nanti Ku tolong hidup Membersihkan tempat tidur Baiklah nak Kita siap saat untuk Perdoa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yeayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Aduh udah jam 5 Belum selesai-selesai juga ini syuting Mau pulang jam berapa ya Masya Allah ini pinggang kepegel Banget acara demi acara Sudah terlewati Caka rasanya Ternyata ngajar di SD Penuh acting dan harus penuh dengan penghayatan Pengalamanku hari ini Sungguh sangat menyedihkan Perjalananku 3 jam baru sampai ke sini Di bawah muter-muter Grabnya kagak tahu jalan Aku kagak tahu jalan Kasian deh gue ini memangnya nasib Nasib Bulu mana mendung lagi Mana belum dijemput Badan sudah lungkra semua Pinggang retek Kapan selesai nyanyi Dari pagi sampai sekarang gak kelar-kelar Capek deh kalau kayak gini mah Dibohongin dulu sama seles Katanya ada pelurus rambut Nyatanya rambut tuh gak balikin lurus Demikianlah persembahan dari kami kelompok satu Semoga berkenan dan bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa kita berjumpa lagi pada channel dan gerombang yang tidak berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya